Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. China baru-baru ini membuka bandara baru yang diberi nama Bandara Internasional Chengdu Tianfu. Untuk membangun bandara internasional ini, China menghancurkan ratusan bukit dengan biaya pembangunan yang mencapai ratusan triliun rupiah. Walaupun proses pembangunannya sangat lama, hal ini sebanding dengan keuntungan yang akan didapat China di masa depan. Berikut ini adalah proyek pembangunan bandara terbesar di China. Bandara Internasional Chengdu Tianfu telah diresmikan dan dibuka untuk umum. Bandara ini terletak di Chengdu, Provinsi Sichuan. Bandara ini adalah salah satu dari dua bandara yang ada di kota Chengdu. Bandara lainnya adalah Bandara Internasional Shuangliu. Chengdu adalah ibu kota dari Provinsi Sichuan dan merupakan kota terpadat di China dengan populasi sekitar 20 juta jiwa. Kota ini adalah tempat tinggal bagi panda dan juga kota dengan pusat ekonomi penting di China Barat yang memiliki banyak situs bersejarah. Meskipun dikelilingi oleh banyak gunung, namun di tengah kota Chengdu banyak terdapat gedung-gedung pencakar langit. Itulah sebabnya kota Chengdu ini menjadi salah satu kota bisnis yang sangat penting di China. Selain itu, kota Chengdu ini juga dikenal sebagai kota yang paling bahagia di China dan termasuk dalam 15 kota paling bahagia di dunia karena berbagai keistimewaan. Kota Chengdu ini menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata dengan perkembangan tercepat di dunia. Mengingat pentingnya kota Chengdu ini bagi China, maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan untuk membuka akses lebih luas, pemerintah China membangun bandara kedua di kota ini. Alasan lainnya adalah untuk mengurangi kepadatan yang ada pada Bandara Internasional Shuangliu. Kota Chengdu juga menjadi wilayah percontohan reformasi integrasi komprehensif pedesaan perkotaan di China dan juga berperan penting dalam mewujudkan visi bisnis China yaitu Jalur Sutra. Dengan kebijakan nasional Jalur Sutra baru ini, China ingin meningkatkan kerjasama, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah dan negara yang dilewati oleh rute ini. Selanjutnya untuk visi tujuan jangka panjangnya, China memiliki ambisi yang besar untuk menjadi negara adidaya berikutnya yang dapat bersaing dengan Amerika Serikat. Untuk dapat bersaing dengan Amerika Serikat, China harus dapat bersaing dalam pembangunan infrastrukturnya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Diketahui pada tahun 2021 lalu, Amerika Serikat memiliki bandara dengan total sekitar 19.622 yang mana dari jumlah tersebut 5.000 diantaranya merupakan bandara untuk umum dan total jumlah penumpang pesawat di Amerika Serikat pada tahun 2021 mencapai 893 juta orang. Sementara itu, saat ini China masih memiliki sekitar 235 bandara dan diperkirakan pada tahun 2035 nanti China akan memiliki 450 bandara. Kemudian untuk total jumlah penumpang pesawat di China sampai saat ini sekitar 440 juta orang. Oleh karena itulah China menyadari pentingnya membangun bandara di lokasi yang strategis seperti Chengdu. Rencana membangun bandara internasional Chengdu Tianfu pertama kali digaga sejak tahun 2007. Setelah melalui beberapa proses perencanaan, akhirnya pada tahun 2016 pembangunan bandara internasional ini dimulai dengan biaya 75 miliar yuan atau sekitar 150 triliun rupiah. Bandara ini membutuhkan 1.800 hari untuk menyelesaikannya dan dibangun pada area seluas 486.000 meter persegi. Namun, karena sebagian besar wilayah Chengdu ini merupakan pegunungan dan perbukitan, China membangun bandara tersebut dengan cara meratakan sebanyak 370 puncak bukit di lokasi tersebut menggunakan sebanyak 9.000 ton bahan peledak. Setelah perbukitan diledakan oleh tim peledak, kemudian tanah digali dan ditimbunkan ke bagian di sekitarnya. Dibutuhkan sebanyak 180 juta meter kubik tanah bebatuan untuk membuatnya menjadi rata sebelum dibangun pondasi serta infrastruktur bandara di atas tanah tersebut. Tanah tersebut dilakukan proses ground treatment seperti CFG pile, dynamic compaction rolling, dan lain-lain. Barulah kemudian dilakukan pembangunan pondasi, lalu infrastruktur bandara, dan sebagainya. Setelah selesai dibangun dan resmi beroperasi, penerbangan perdana pada bandara Chengdu Tianfu ini dilakukan pada Juni tahun 2021. Bersama Shanghai dan Beijing, Chengdu sekarang menjadi kota ketiga di negara China yang memiliki dua bandara internasional. Desain bandara ini memiliki pola seperti huruf T yang melengkung dan pola tersebut diambil dari pola burung matahari mas yang merupakan simbol dari kota Chengdu. Bandara ini memiliki 82 boarding bridge sebagai tempat untuk para penumpang naik dan turun pesawat. Kemudian total terdapat tiga landasan pacu yang masing-masing memiliki panjang 3,2 km, 3,8 km, dan 4 km. Pada bandara Chengdu Tianfu, terdapat lima lantai di atas tanah dan dua lantai di bawah tanah. Kemudian 25 meter di bawah terminal bandara Chengdu Tianfu juga dibangun jalur kereta kecepatan tinggi yang memiliki kecepatan maksimum hingga 350 km per jam dan merupakan kereta kecepatan tinggi pertama di dunia yang langsung melewati terminal bandara. Pembangunan kereta kecepatan tinggi di bawah terminal bandara tersebut merupakan konstruksi yang paling sulit untuk dibangun. Untuk mempermudah pembangunan bandara ini, mereka menggunakan sistem BIM atau Building Information Modeling, dengan penggunaan BIM tersebut dapat mensimulasikan seluruh pekerjaan dan membantu memberikan informasi ketidaksesuaian antara gambar struktur, arsitektur, hingga lenskap. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan adanya kesalahan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan sehingga hasil akhir konstruksi bisa sesuai dengan yang direncanakan di awal. Setelah beroperasi, bandara Chengdu Tianfu ini tiap tahunnya akan dapat melayani hingga 60 juta penumpang dan kargo sebanyak 1,3 juta ton. Kemudian jumlah pesawat yang melakukan landing dan take-off jumlahnya akan mencapai 320 ribu. Selain itu, bandara ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Nantinya terdapat dua terminal di bandara ini dan pada tahun 2035 nanti landasan pacunya akan diperluas menjadi enam landasan pacu. Dan ketika sudah dilakukan perluasan pada tahun 2050, bandara ini akan dapat melayani sebanyak 200 juta penumpang tiap tahunnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!